Intro Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, Jemaat dan Simpatisan GKI Karang Saru. Malam ini kita akan mempelajari firman Tuhan dalam Mari Membaca Alkitab. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa dahulu. Bapak di surga, terima kasih atas hari ini. Kira Bapak mau memberi kami hikmat untuk kami dapat membaca firman, kami dapat mengerti dan kami dimampukan untuk melakukan firman ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tema pada malam hari ini adalah Terima Kasih atas dukungan Anda. Bacaan dapat diambil dari Esra, Pasal 1 dan Pasal 2. Pada tahun pertama jaman Koresi, Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Koresi Raja Persia itu untuk mengenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Koresi secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Koresi Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya? Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yang di Allah yang diam di Yerusalem dan setiap orang yang tertinggal, dimanapun ia ada sebagai pendatang, harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, disamping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang lewi, yang di setiap orang yang hatinya dikerakan Allah, untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Dan segala orang di sekeliling mereka, membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, harta benda dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah selain daripada sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Pula Raja Koresi menyuruh mengeluarkan pelengkapan rumah Tuhan yang telah diangkut Nebuchadnezzar dari Yerusalem dan yang ditaruhnya di dalam kuil alahnya. Koresi Raja Persia itu menyuruh mengeluarkan semuanya itu di bawah pemengawasan Mitredat, Bendahara Raja yang menghitung seluruhnya bagi ses basar pembesar di Yehuda. Inilah daftarnya. 30 bokor emas, 1.000 bokor perak, 29 pisau, 30 piala emas, pula 410 piala perak, 1.000 buah barang-barang lain, barang-barang emas dan perak itu seluruhnya berjumlah 5.400. Semuanya itu dibawa oleh ses basar sewaktu orang-orang buangan itu dibawa pulang dari negeri Babel ke Yerusalem. Inilah orang-orang provinsi Yehuda yang berangkat pulang dari pembuangan, yaitu para tawanan yang dahulu diangkut ke Babel oleh Nebuchadnezzar Raja Babel dan yang kembali ke Yerusalem dan ke Yehuda, masing-masing ke kotanya. Mereka datang bersama-sama Serubabel, Yesuah, Nehemiah, Seraya, Reelaya, Mordecai, Bilsan, Mispar, Bikwai, Rehum, dan Ba'ana. Inilah daftar orang-orang bangsa Israel. Bani Paros 2.172 orang Bani Sedefaca 372 orang Bani Arah 775 orang Bani Pahat Moab, yaitu anak-anak Yesuah dan Yoab 2.812 orang Bani Elam 1.254 orang Bani Satu 945 orang Bani Sakai 760 orang Bani Bani 642 orang Bani Bebai 623 orang Bani Asgat 1222 orang Bani Adonikam 666 orang Bani Bikwai 2.056 orang Bani Adin 454 orang Bani Ater, yaitu Bani Hiskia 98 orang Bani Besai 323 orang Bani Yorah 112 orang Bani Hasum 223 orang Bani Gibar 95 orang Dari Bethlehem 123 orang Orang-orang Netovah 56 orang Orang-orang Anatot 128 orang Dari Asmawet 42 orang Dari Kiryat Arim, Kefirah dan Be'erot 743 orang Dari Ramah dan Gabah 621 orang Orang-orang Mikmas 122 orang Orang-orang Betel dan Ai 223 orang Dari Nebo 52 orang Bani Makbis 156 orang Bani Elam, yaitu Elam yang lain 1.254 orang Bani Harim 320 orang Orang-orang dari Lot, Hadid, dan Ono 725 orang Dari Yeriko 345 orang Bani Sena'a 3.630 orang Inilah para imam, yaitu Yedaya, yaitu kaum keluarga Yesuah 973 orang Bani Imer 1052 orang Bani Pasyur 1247 orang Bani Harim 1017 orang Inilah orang-orang Lewi Bani Yesuah dan Kadmiel, yaitu Bani Hodawiyah 74 orang Inilah para penyanyi Bani Asaf, 128 orang Inilah kaum penunggu pintu gerbang Bani Salum, Bani Ater, Bani Talmon, Bani Akub, Bani Hatita, Bani Sobai Semuanya 139 orang Inilah para budak dibait Allah Bani Siha, Bani Hasufa, Bani Tabaut, Bani Keros, Bani Siaha, Bani Padon, Bani Leibana, Bani Hagaba, Bani Akub, Bani Hagab, Bani Samlai, Bani Hanan, Bani Gidel, Bani Gahar, Bani Reaya, Bani Resin, Bani Nekoda, Bani Gazam, Bani Usah, Bani Paseah, Bani Besai, Bani Asna, Bani Meunim, Bani Nefusim, Bani Bakbuk, Bani Hakufa, Bani Harhur, Bani Baslut, Bani Mehida, Bani Harsa, Bani Mbarkos, Bani Sisera, Bani Temah, Bani Nesia, Bani Hatifa Inilah keturunan para hamba Salomo Bani Sotai, Bani Soferet, Bani Peruda, Bani Ya Allah, Bani Darkon, Bani Gidel, Bani Sevaca, Bani Hatil, Bani Pokeret, Hasebaim, Bani Ami Seluruh budak dibait Allah dan keturunan para hamba Salomo ada 392 orang Inilah orang-orang yang berangkat pulang dari Tel Melah, Tel Harsa, Kerup, Adan, dan Imer Tetapi mereka tidak dapat menyatakan apakah kaum keluarga dan asal usul mereka termasuk bangsa Israel Bani Delaya, Bani Tobia, Bani Nekoda, 652 orang Dan dari antara kaum imam, Bani Habaya, Bani Hakos, Bani Barsilai Barsilai itu memperistri seorang anak perempuan Barsilai, orang Gilead itu Dan sejak itu ia dinamai menurut nama keluarga itu Mereka itu menyelidiki Apakah nama mereka tercatat dalam silsilah Tetapi karena itu tidak didapati Maka mereka dinyatakan tidak tahhir untuk jabatan imam Dan tentang mereka diputuskan oleh kepala daerah Bahwa mereka tidak boleh makan dari persembahan maha kudus Sampai ada seorang imam bertindak dengan memegang urim dan tumim Seluruh jemaat itu bersama-sama ada 42.360 orang Selain dari budak mereka, laki-laki dan perempuan yang berjumlah 7.337 orang Pada mereka ada 200 penyanyi laki-laki dan perempuan Mereka mempunyai 736 ekor kuda 245 ekor bagal 435 ekor untang Dan 6.720 ekor keledai Beberapa kepala kaum keluarga tak kalah datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem Mempersembahkan persembahan sukarela guna pembangunan rumah Allah pada tempatnya semula Mereka memberi sumbangan sekedar kemampuan mereka Untuk perbendaraan guna pekerjaan itu Sebanyak 61.000 dirham emas 5.000 mina perak Dan 100 helai kemeja imam Ada pun para imam dan orang-orang lewi Dan juga sebagian dari rakyat Serta para penyanyi, para penunggu pintu gerbang Dan para budak di baik Allah Menetap di kota-kota mereka Demikian juga semua orang Israel lain Masing-masing di kota-kotanya sendiri Demikianlah firman Tuhan Syukur kepada Allah Selamat malam saudara-saudara yang dikasih Tuhan Perancang kostum Teknisi kamera dan suara Pemeran pengganti Pemegang dialog dan produser Adalah daftar panjang Dari orang-orang yang tidak pernah mendapat Waktu dalam adegan film Kita tidak akan tahu bahwa mereka ada Jika nama mereka tidak terpampang di akhir film Namun tanpa orang-orang yang di belakang layar itu Sebuah film tidak akan jadi Proyek yang sangat penting Punya sedikit orang yang tampil Sementara banyak yang lain bekerja diam-diam Di belakang layar Orang-orang yang tidak tampil ini Menyediakan dukungan yang diputuhkan Untuk membuat impian seseorang Menjadi kenyataan Saudara yang dikasih Tuhan Bangsa Yehuda Bermimpi tentang pulang Dan membangun kembali rumah Tuhan Setelah bertahun-tahun dalam pembuangan Di tanah asing Kini impian mereka Hampir menjadi kenyataan Beberapa orang akan pergi Dan melakukan tugas secara fisik Sementara yang lain tinggal Dan menyediakan bahan-bahan Dana dan dorongan semangat Apakah saudara Punya teman Yang terlibat dalam pelayanan Yang mengharuskan mereka Untuk pergi dari rumah Dan keluarga mereka Mungkin mereka harus berada Di sebuah tempat ritret Untuk membagikan tentang kasih Tuhan Kepada orang lain Yang lainnya mungkin pergi ke daerah kumuh Yang lain mungkin pergi ke negara lain Bahkan Jika Anda tidak dapat berpartisipasi Dalam pelayanan seperti itu Saudara dapat terlibat Dengan cara Memberi secara teratur Dukungan doa Dana Atau dorongan semangat Kita semua Memiliki peran Bagi pekerjaan Tuhan Amin Mari kita berdoa Bapak yang baik Kami bersyukur Malam hari ini Terima kasih Tuhan Untuk segala hal Yang boleh kami kerjakan Di dalam kehidupan kami Di dalam kehidupan pelayanan kami Ada orang-orang Yang memang tampak terlihat Namun sesungguhnya Juga ada banyak orang Yang pekerja di belakang layar Oleh karena itu Tuhan Biarlah kami terus Bersinergi Berkolaborasi Kami semua mengambil peran kami Dan memerankannya Dengan sungguh hati Kami memiliki motivasi yang murni Oleh karena itu Tuhan Tolong kami Baik di dalam kehidupan kami Maupun di dalam pekerjaan Tuhan Kami semua Boleh memberikan yang terbaik Terima kasih Untuk kesempatan-kesempatan Yang Tuhan beri Jikalau hari ini Kami perlu melayani Biarlah Tuhan yang gerakan hati kami Untuk mengambil bagian Yang sesuai dengan talenta Dan karunia Yang Tuhan anugerakan Sehingga kami semua Boleh memberi Bagian kami masing-masing Dan kami melaksanakan Peran kami Dengan sungguh hati Terima kasih untuk hari ini Sementara kami akan Beristirahat dari Kelatihan Kelelahan Dan segala pekerjaan kami Hari ini Dan biarlah kami bersyukur Karena kami boleh Mengakhiri hari ini Di dalam kasih anugerah Tuhan Ini kami Tuhan Di dalam nama Yesus Kami berdoa Amin Selamat malam saudara Tuhan Yesus memberkati Kita semua Tuhan Yesus memberkati